Intro Tribuners adalah pentingnya untuk menjawab jujur barang-barang apa saja yang Anda bawa saat masuk ke Australia. Bisa seorang penumpang langsung dibatalkan karena tidak menyatakan dengan benar apakah ia membawa barang atau benda yang disebutkan di kartu deklarasi kedatangan. Menurut penyataan Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Australia yang dikeluarkan pada minggu 30 Oktober 2022 lalu, penumpang yang tiba pertengahan bulan ini menjawab tidak atas pertanyaan apakah ia membawa daging, produk unggas atau produk makanan lainnya ke Australia di kartu tersebut. Pihaknya menyebut penumpang itu tidak mendeklarasikan membawa 3,1 kg daging bebek, 1,4 kg merendang, lebih dari 500 gram daging sapi beku dan hampir 900 gram daging ayam di dalam tasnya. Sejumlah laporan media di Australia menyebut jika penumpang tersebut adalah seorang pria dari Indonesia. Tapi ABC Indonesia masih menunggu konfirmasi soal ini dari Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia. Akibat pelanggaran ini tidak hanya ia dikenakan denda sebesar 2.700 dolar Australia atau lebih dari 20 juta rupiah, tapi juga langsung dideportasi. Pendatang yang visanya dibatalkan harus keluar dari Australia segera dan menunggu 3 tahun untuk bisa mengajukan permohonan visa lagi. Pada bulan lalu, pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Australia Anthony Albanis telah memperketat larangan membawa produk daging untuk keperluan pribadi karena kekhawatiran terhadap penyakit kuku dan mulut atau PMK. Wabah PMK bisa menyebabkan industri pertanian Australia mengalami kerugian sebesar 80 miliar dolar Australia atau sekitar 800 triliun rupiah selama 10 tahun. Karenanya, Menteri Pertanian Murray Webb mengatakan bahwa produk daging yang dibawa penumpang tersebut beresiko besar membawa penyakit bulut dan kuku ke Australia.